Ya aku juga akhirnya, dua kali dihentikan oleh Rifki ya. Sudah memang ini yang diinginkan tadi oleh Fabiola Kundes dengan masuknya Rifki. Maksudnya dia untuk itu, untuk mengganggu Dibal. Oh Bayu Gatra dengan angkat bola tadi dan sebuah sudulah Pak Mirza. Masih bisa dihalau, Mario Javel, belum selesai, ada Dwi Geno di sana. Nah, kita lihat menjaga kondisi untuk tetap menyerang pada pemain Semen Padang. Manfaatkan waktu yang mereka punya. Sundulan tadi mencari Kenneth Woke, disapu saja oleh Mario Jardel. Dan kita lihat sekaligus menjadi momen penutup tadi dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bandur. Ada ekspresi kekecewaan dari Henki Arnules. Ini adalah laga keduanya sebagai caretaker, tapi hasilnya juga masih negatif. Kalah dari Baritu Putra dan kali ini kembali kalah tentu saja dari Persita Tangerang. Ada kekecewaan itu dari Dodi Alek Panjir yang tadi juga sempat bermain. Namun harus digantikan sebuah hasil yang sangat positif bagi Persita Tangerang. Karena mereka bisa bangkit dari dua kekalahan. Iya, dan bagi Persita, ini juga pertandingan berikutnya yang berakhir dengan skor hanya satu gol ya. Dari enam pertandingan yang sudah dilewati, mereka lima diantaranya berakhir dengan selisih satu gol saja. Artinya problem penyelesaian akhir, produktivitas sebetulnya juga belum sepenuhnya terpecahkan. Ya, Korea Jepang ini kita lihat, Ryuhei Michibuchi dan juga Bae Sinyong tadi mencoba untuk berbincang santai setelah intensitas yang luar biasa tadi sepanjang pertandingan. Dengan serangan demi serangan yang dilakukan oleh Semen Padang. Mereka mencoba untuk berjuang sampai menit terakhir, tapi pada akhirnya gagal untuk mengubah keadaan Persita Tangerang 1, Semen Padang FC 0. Jangan kemana-mana, Bapak Besa. Kami akan kembali ke studio. Selamat pesan-pesan, berikutnya.